Cagup dan Cagup boleh berstrategi tapi yang pasti ada data yang akan memperlihatkan bagaimana posisi mereka saat ini ada Livi dan Hanta Yuda siap membahasnya. Silahkan. Betul sekali Riko, kalau mereka bisa berstrategi, ini juga ada strategi bagaimana caranya mencari bagaimana reaksi dari masyarakat Jakarta khususnya terkait jelang Pilkada Jakarta 15 Februari mendatang. Survei terbaru pasca berlangsungnya debat pertama calon Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan poll tracking Indonesia menunjukkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni masih memiliki elektabilitas paling tinggi. Dalam survei yang digelar pada 9 hingga 13 Januari lalu dengan 800 responden, pasangan Agus Silviana meraih elektabilitas 30,25 persen. Sementara pasangan Ahok Jarot berada di urutan kedua dengan 28,8 persen. Sedangkan Ani Sandi di urutan ketiga dengan 28,63 persen. Dalam survei ini juga ditunjukkan mereka yang belum menentukan pilihan, ada di 12,24 persen. Pasangan Ahok Jarot mengalami kenaikan hingga 6,88 persen dibanding survei sebelumnya. Sementara pasangan Ani Sandi mengalami lonjakan hingga 8,21 persen dibandingkan survei sebelumnya. Untuk pasangan Agus Silvi hanya naik 2,33 persen. Saya akan langsung berbincang dengan Hanta Yudha dari Pole Tracking Indonesia. Halo Mas Hanta. Kalau tadi saya melihat data dari Pole Tracking Indonesia, unggul tetap Agus Silvi di 30 sekian persen. Tapi ada pergerakan yang cukup signifikan di sini selisihnya sangat tipis kalau kita lihat. Metodologinya multi-state random sampling ya bisa menjawabkan populasi, mewakil populasi sampling kita ketat. Nah ini sebenarnya tidak bisa secara statistik dikatakan unggul. Karena margin of error dari survei ini adalah 3,46 persen. Artinya prolen angka setiap pasangan ini plus minus 3 persen. Di bawah 3 persen? Iya, 30 itu bisa 27 sampai dengan 33. Artinya secara statistik survei ini tidak bisa menyimpulkan siapa yang paling unggul. Jadi tidak benar kalau misalnya pasangan nomor 1 unggul, nomor 2 unggul, nomor 3 unggul. Karena selisih satu tipis. Dan itu secara metodologi ya. Nah cuma memang trennya dibandingkan survei kita sebelumnya, tren semua mengalami kenaikan. Pertama pasangan nomor 1 itu naik, tapi naiknya melamban. Tipis? Tipis. Hanya sekitar 2 persen begitu ya? Dia hanya naik 2,37 sampai 33 persen. Oke. Jadi naikkan paling kecil dibandingkan pasangan nomor 2 dan 3. Sementara pasangan nomor 2 itu sudah rebound. Dia sudah mengalami dari kita pernah survei September ke November itu ada penurunan dari 40 ke 22 persen. Tapi pasangan nomor 2 sekarang naik menjadi 28,88 persen. Artinya ada kenaikan sekitar 6,88 persen. Yang ketiga pasangan Anis Sandi itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari pasangan nomor 2. Ahog jarak. Ya sebelum di November itu di angka 20 persen. Sekarang 28,63 persen. Artinya ada kenaikan 8,6 persen. Tapi kalau Mas Han telah sendiri melihat apa yang membuat pasangan Anis Sandi, kemudian pasca debat kemarin mempengaruhi kemudian ketertarikan para responden ini sehingga kemudian elektronik tasennya begitu tinggi. Dengan Anis, dari data kita terlihat analisis terhadap data. Satu, faktor Anis strategi politik dia ingin, ini pemilih sosiologis ya. Dia mempersepsikan ingin mengambil truk pemilih sosiologis. Mewakili kelompok sosiologis katakanlah kelompok Islam gitu. Merepensasikan itu. Kita lihat dari isu-isu yang dimainkan oleh pasangan nomor 3. Cara memilih isu. Kemudian bahkan sampai kostum kampanye kita bisa lihat. Itu ingin mengambil truk dari pemilih sosiologis yang saya katakan tadi. Yang kedua, dari sisi program yang sebelumnya 1-2 yang sudah ada hentakan, pasangan nomor 3 juga sudah mulai ada hentakan-hentakan politik. Tentunya ditambah dari gaya komunikasi politiknya yang relatif lebih menarik dibandingkan kandidat yang lain dari hasil survei kita. Tetapi sahal yang sama, kita analisis yang nomor 1 juga mengalami kenapa kenaikannya tidak setinggi yang lain. Begitu sedikit. Karena satu, analisis kita efek kejutan, wow faktornya yang dialami oleh pasangan nomor 1 sudah melemah. Sudah tidak kuat lagi. Karena orang sudah melihat sekarang pasangan nomor 1 masuk ke zona normalisasi kandidat. Zona normalisasi kandidat itu artinya orang sudah mulai melihat kualitas kandidat, melihat program. Kejutannya sudah melemah. Jadi bulan madunya dengan kejutan Agus itu sudah selesai. Artinya sebetulnya kalau kita lihat, kalau Anda menggunakan kata bulan madu dengan kejutan Agus, Hari Murti Yudhoyono ini sudah mulai menurun, apakah ini juga berpengaruh dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Silviana Murni saat ini? Kita tidak mengukur sampai ke sana. Karena itu proses yang baru, pengaruh datanya seminggu yang lalu. Tetapi faktor itu belum dimasukkan. Kalau faktor itu dimasukkan mungkin perlu diukur lagi. Nah artinya kenaikannya memang tidak sekuat kenaikan pasangan nomor 2 dan 3 dari Tuhan Survei kita. Nah justru yang paling landai kenaikannya. Nah yang nomor 2, mengapa trennya naik? Satu, hampir sama dengan alisis kita yang pertama, karena pasangan nomor 2 efek elektoral, kasus hukum yang sedang dijalani oleh pasangan nomor 2 juga melemah. Dibandingkan dari September, Oktober, November itu drastis penurunan pasangan nomor 2. Nah sekarang efek elektoral negatif terhadap dampak elektabilitas relatif melemah. Ditambah tentu pemilih rasional yang masih mempersepsikan pemilih petahana ini masih memiliki semacam kinerja yang relatif tingkat kepuasannya masih tinggi. Ditambah lagi komunikasi strategi. Kalau tadi saya analisi Anies, kemudian Agus, Pak Basuki juga komunikasi ke pemilih psikologis. Yaitu yang sebelumnya dipersepsikan kasar, sekarang sudah terlihat lebih, tanda petik, santun, komunikasinya lebih bisa teratur dan sebagainya. Itulah dampak-dampaknya. Dari kesimpulan kita, temuan ini kompetitif. Ketiganya memiliki probabilitas yang relatif sama untuk tidak lolos atau tereliminasi di putaran pertama. Artinya di saat yang sama, ketiganya masih punya peluang yang sama untuk masuk ke putaran kedua. Dari angka ini terlihat semuanya berpeluang. Jadi tidak ada satupun kandidat pasangan yang sudah melejit jauh meninggalkan lain. Jadi artinya pol tracking juga masih memprediksi ini akan terjadi dua putaran? Tidak akan selesai di satu putaran? Kalau lihat dari angka ini, kemungkinan besar, kemungkinan sangat besar sekali akan terlangsung dua putaran. Keduanya punya peluang, seperti saya katakan tadi, tinggal nanti undecided-nya dan swing voters-nya. Oke, kalau kita bicara soal undecided voter ini kan masih ada sekitar 12,24 persen yang masih belum bisa menentukan pilihan. Masih ada dua kali debat resmi nanti KPUD di Jakarta. Bagaimana kemudian nanti pol tracking bisa memprediksi hal itu? Ya, pemilihan ada tiga. Pemilih strong voters, pemilih yang sudah loyal, kuat, debat, mungkin tidak memberikan dampak yang sangat kuat. Paling tidak orang semakin mantap memilih pasangannya masing-masing. Tapi yang kedua swing. Swing ini dia sudah punya pilihan, tetapi ada kemungkinan bergeser, berubah. Nah, itu yang akan menentukan ditambah yang belum menentukan pilihan 12,24 persen. Undecided, yang belum memutuskan. Nah, bagaimana kemampuan ketiga ini di sisa-sisa kurang dari satu bulan bisa merebut ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan? Dan ini tentu yang... Kalau kita melihat ke debat pertama kemarin, seberapa berpengaruh si swing voter itu? Semuanya naik ya. Kalau kita lihat trennya, semuanya naik. Memang kenaikannya berbeda, angkanya ada sekitar 2-3 persen. Semuanya kenaikan. Satu, debat itu mengokohkan pemilih loyal. Yang kedua, yang belum menentukan pilihan itu ada pergeseran ke beberapa. Kalau dari dimensinya memang setiap figur punya keunggulan ya, aspek. Misalnya komunikasi itu di pasangan nomor tiga. Penguasaan masalah dan program ada di nomor dua di data survei terbaru kita. Nah, sehingga itu akan bergantung pada performa mereka. Jadi kalau tidak ada blunder politik, kemungkinan ada pasangan yang turun itu kecil kemungkinannya. Tinggal trennya siapa yang paling tinggi tren naiknya? Baik, itu kalau kita bicara soal tren nanti kita akan melihat. Tapi itu kan akan tergantung dengan isu-isu apa kira-kira yang akan dimainkan sampai kemudian 15 Februari mendatang. Isu-isu apa yang kira-kira bisa mempengaruhi elektabilitas lagi sampai kemudian 15 Februari mendatang? Ya, kalau kita lihat ada, saya harus membaginya karena isu itu kan bergantung pada karakter pemilih. Kalau pemilih rasional itu sangat bergantung pada isu dia akan memilih soal kinerja, soal kasus hukum mungkin ya, terutama kasus korupsi. Itu akan memberikan dampak pasti. Kemudian rekam jejak dan sebagainya. Kalau pemilih psikologis, dia akan melihat soal gaya komunikasi, santun atau tidak, tegas atau tidak, bahkan ganteng misalnya, gayanya menarik atau tidak. Nah, itu ada pemilih psikologis. Kalau pemilih rasional lagi-lagi adalah isu dia merepensasikan saya atau tidak. Dari suku, kedaerahan maupun agama. Nah, isu-isu itulah yang menurut saya, kalau misalnya ada figur, kita bisa melihat di pasangan nomor dua, meskipun bukan kasus hukumnya, bukan korupsi ya. Itu punya dampak. Meskipun sekarang sudah kembali ya, dampaknya tidak begitu besar. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ini mengalami keadaan satu, ada kasus hukum, maka dia akan berpotensi menggerus elektabilitas. Itu satu. Itu pasti. Iya. Yang kedua, yang saya katakan tadi, kalau ingin meningkat, kalau tidak ada blunder politik, tiba-tiba lagi debat emosional, tidak terkontrol, kemudian kata-katanya tidak terjaga, itu bisa juga blunder. Tapi kalau misalnya standar saja, hanya saling singgung, sedikit, dan seterusnya, ya tidak begitu signifikan. Tapi kalau untuk meningkatkan isu yang dimainkan, ya pilih aja ceruk 1, 2, 3 yang belum menentukan pilihan tadi. Program misalnya, siapa program yang paling konkret. Kalau psikologis, siapa misalnya bisa menjadi representasi pemilih pemula, orang muda, dan seterusnya. Kalau pemilih sosiologis, ya siapa yang merasakan identitas kelompok itu. Mas Santa, kita masih menunggu debat KPUD versi kedua, artinya yang putaran kedua. Kita akan melihat bagaimana kemudian nanti kalau poll tracking sendiri melihat akankah masih akan bergeser jauh dari angka ini pasnya debat kedua, ataukah tidak masih akan bergerak-geser jauh dari angka ini pasnya. Menurut saya akan ada pergeseran, tapi misalnya tiba-tiba kenaikan sampai 10% itu kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan? Iya, kecil kemungkinan sampai kecuali yang ada blunder politik saya katakan, kemudian ada kasus hukum. Ada isu besar begitu yang muncul. Yang seperti dulu dialami Pak Basuki dulu ya, ketika sebelum November. Itu bisa memberikan dampak. Tapi kalau misalnya tidak, nanti akan selisihnya tipis. Kalau pilkada berlangsung dua putaran, bisa jadi ya kemungkinan kalau baca trend sini, angkanya di 30-an semua. Angkanya 30-an semua? Oke, itu artinya hanya akan tipis prediksi dari poll tracking Indonesia. Prediksi saya sementara, sampai pada hari ini, survei hari ini, maka kemungkinan selisihnya akan tipis. Artinya jangan buru-buru menyimpulkan bahwa satu ada kandidat yang sudah melijit. Dan sebaliknya belum ada yang tertinggal di antara tiga ini. Oke, terima kasih. Mas Hanta, ini menarik sekali karena kalau kita lihat selisihnya tipis sekali. Dan tadi poll tracking juga sudah memprediksi hanya sedikit pergerakan nanti pas jadi debat kedua. Terima kasih, Hanta Yuda dari Poll Tracking Indonesia.